Halo teman-teman, selamat datang di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Hei, ibu. Nah, ini kita mau bantu nih. Apa yang kurang di dia lah, kita bisa bantu. Oh, masih kurang. Belimbing. Oh, berarti belimbing masih kurang, ya? Iya, kurang. Ada yang tahu nih, belimbing? Tahu. Cabu. Ibu-ibu tadi rupanya mau membuat dabu-dabu balimbing. Dabu-dabu adalah bahasa lokal untuk menyebut sambal, sedangkan balimbing adalah buah belimbing. Belimbing yang dipakai, bukan belimbing yang berwarna kuning, ya? Itu, teman-teman. Nainkan belimbing waluh yang berwarna hijau itu lho. Belimbing waluh baik untuk penderita hipertensi. Hal ini karena belimbing waluh mengandung zat yang bisa menurunkan tensi darah. Rasanya masam sekali. Seringkali, balimbing ini dijadikan sebagai rujak ataupun sambal seperti ini. Pertama-tama, balimbing dikupas terlebih dahulu, lalu dipotong-potong dan diperas. Supaya tarah terlalu asam, bagian airnya dibuang saja, teman-teman. Lalu balimbing dicuci, tuh. Asam sekali. Di daerah Maluku ini, sambal tidak hanya terasa pedas saja. Tapi, teman-teman, rata-rata sambal ini di sana ada rasa asam dan segarnya luar biasa. Nah, ada satu nih keunikan dari Dabu-Dabu Belimbing ini, yaitu menggunakan santan kelapa dalam pembuatannya. Bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai tetap wajib harus ada ya, teman-teman. Semua bahan sudah siap. Saatnya Aldi memasak dulu ya. Aku tidak lupa menambahkan garam, agar rasanya makin sedap. Sambal ini dimasak hingga air santannya meresap. Hmm, mantap dah.